Halo assalamualaikum selamat datang kembali di channel saya dairi mamahnya Amel terima kasih yang sudah subscribe ya kali ini mahamel membuat bergedel kentang ini setengah kilo kentang satu telur dan bumbu-bumbu yang lainnya untuk itu ikuti cara membuatnya pertama iris dulu seledri ini agar wangi ke pergedelnya saya tambahkan seledri bisa juga dengan daun bawangnya pun ya kemudian setelah mengiris seledri saya lanjut mengupas kentangnya nantinya kentang akan saya iris-iris agar nanti kalau di goreng cepat matangnya ya bun ya saya akan pakai di goreng saja agar nanti sekalian untuk menggoreng bergedelnya jadi satu wajan untuk sekalian kotor gitu ya bun ya kalau dikukus juga bisa cuman nantinya kan ribet ya bun ada dandang yang kotor lagi ini saya cuci dulu kentang sampai bersih setelah itu siapkan wajan tuang minyak secukupnya lalu goreng kentang bolak-balik agar merata atas dan bawah sisinya kalau tidak matang sempurna nanti menggerusnya akan susah ya bun ya kan dikerusnya akan lompat-lompat dia kalau lembek dia akan diam dan cepat hancur setelah matang saya angkat lalu masukkan ke cobek ini layah kemudian kita kerus pukul-pukul dengan ulekan setelah lembut tambahkan bawang putih agar dia wangi harum kemudian ratakan kentangnya dengan bawang putih setelah itu tambahkan garam merica bubuk pala bubuk dan penyedap rasa disatukan lagi lalu di ratakan setelah rata barulah masuk ini seledri yang sudah tadi diiris agar nanti lebih enak saya tambahkan kuning telur saja ya bun ya putihnya untuk baluran agar dia tidak hancur ini saya cetak di bulat-bulat lalu pipihkan dengan sendok setelah itu siap untuk menggoreng pertama masukkan adonan yang udah di bulat-bulat tadi celupin ke putih telur kemudian angkat pelan-pelan masukkan ke minyak yang sudah panas setelah sisi bawahnya sudah kuning kita balik pelan-pelan kemudian sebentar saja dia sudah matang ya bun ya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati